Setiap orang punya kesempatan berubah menjadi baik Dalam hidupnya, manusia tidak lepas dari kesalahan Kesalahan besar ataupun kesalahan kecil Itu sifat manusiawi yang umum ditemui Tugas manusia hanya berusaha untuk berbuat yang terbaik Menghindari kesalahan semaksimal mungkin Namun, ada kalanya manusia melakukan kesalahan dengan sengaja Nalurinya sebagai salah satu makhluk di alam ini Terkadang memaksanya melakukan profesional folk Dengan alasan yang beragam Dari sekian banyak alasan Mempertahankan diri sendiri Adalah alasannya sering dikemukakan secara sadar atau tidak Kesalahan-kesalahan kecil atau besar yang pernah dilakukan seseorang Terkadang membuatnya menjadi seorang pedosa Terpenjara karena kesalahannya Dan dicemoh karena kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalunya Pepatah mengatakan Segala galaknya harimau tak akan memakan anaknya sendiri Pepatah itu bisa bermakna orang yang kejam tak akan mencelakakan orang yang dikasihnya Bisa juga bermakna sejahat apapun orang Pasti mempunyai rasa kemanusiaan Kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia Pasti berdampak buruk bagi dirinya sendiri Pada khususnya Umumnya berdampak buruk pada orang lain Suatu saat Saat dia sadar Pada kesalahannya Jika egois mendominasi dirinya Dia akan terus berada dalam kesalahannya dan mengulanginya Namun jika rasa menyesal menguatkan dirinya Dia akan berubah menjadi manusia yang lebih baik Bertaubat adalah jalan satu-satunya untuk kembali kepada kebenaran Dan menghindar dari berbagai kesalahan Yang telah dilakukan di masa lalu Seseorang memang berhak punya penilaian Dan masa lalu adalah salah satu objek penilaiannya Namun terkadang Seseorang terlalu melibatkan perasaan kebencian terhadap masa lalu Seseorang lain Hingga dia kemudian menilai Orang itu selalu buruk Padahal orang itu bisa berubah Saat dia telah menyesali masa lalunya Buat kamu yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu Dan sekarang sudah mulai berubah Jangan pesimis Saat orang mengatakan Kamu bukan orang yang dipercaya lagi Ingat Ada yang lebih mahat tahu tentang hati kamu Jangan khawatir jika orang-orang tidak percaya kamu Jangan khawatir jika orang-orang tidak percaya kamu sudah berubah Karena mereka tidak tahu dan tak akan pernah bisa menyelamai hati kamu Ya sudah berubah Mereka hanya menilai masa lalumu Maafkan saja mereka Karena kesatria sejati itu adalah si pemaaf Yang penting harus diakini adalah Tuhan tahu kita sudah berubah Minta pada Tuhan untuk membukakan hati orang-orang yang tidak pernah percaya bahwa kita sudah berubah menjadi lebih baik Tunjukkan sikapmu yang sudah berubah Mungkin awalnya memang agak susah untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu sudah berubah Tapi Dengan seiring berjalannya waktu Mereka akan menyadari bahwa sikapmu memang sudah berubah Dan pada saat itu Kamu tidak perlu lagi meyakinkan mereka Bahwa kamu sudah berubah Terkadang kita lebih baik diam daripada menjelaskan tentang diri kita Karena saat menjelaskan pun Mereka tidak percaya itu Jadi daripada membuat dirimu lelah Lebih baik diamkan saja tapi tunjukkan sikap Tunjukkan sikap Bahwa kamu sudah berubah Biarkan penilaian mereka berubah dengan sendirinya Semoga Masa lalu buruk yang pernah kita lakukan Kisah sadari dan kita sesali Hingga terlahir maaf dan sebuah ampunan Jangan risau pada manusia yang tidak percaya Karena Tuhan maaf tahu segalanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!